Selanjutnya kita ke Jawa Tengah, pemirsa kepolisian Resor Cilacap membekuk dua pelaku pembuat surat repi tes palsu. Para pelaku menyasar sopir truk yang ingin masuk area Pelabuhan Intan, Cilacap. Polisi menangkap komplotan pembuat surat bebas COVID-19 palsu yang kerap beraksi di area Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap. Kedua tersangka yang merupakan warga Kejamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, Yanni AP 24 tahun dan RST 35 tahun. Kapolres Cilacap AKBP Leganek, Mawardi, mengatakan kedua tersangka diduga telah menjual belikan sebanyak 30 buah surat bebas COVID-19 palsu, seharga Rp200.000. Mawardi mengungkap tersangka RST berperan mencari korban dan tersangka berinisial AP yang menjatak surat bebas COVID-19 palsu. Untuk meyakinkan para korban, surat bebas COVID-19 palsu tersebut menggunakan kop surat dari salah satu klinik di dekat pelabuhan. Dalam menjalankan aksinya, keduanya menyasar sopir truk yang biasa keluar masuk area Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap. Namun aksi AP dan RST terungkap, usai salah satu sopir melaporkan ke petugas pelabuhan. Ada saksi yang merupakan korban, dia merasa tertibu karena dia belum dilaksanakan deteksi, namun sudah keluar hasilnya. Dari informasi itu, maka saat reskrim Polres Cilacap, melakukan penyelidikan, khususnya di daerah sekitar klinik pelabuhan itu tadi. Saat ini penyelidik Polres Cilacap masih memeriksa kedua tersangka untuk pengembangan penyelidikan. Atas perbuatannya kedua tersangka diancam hukuman 6 tahun penjara. Wekinur Rahmawan, Cilacap, Jawa Tengah